Pertengkaran rumah tangga berujung maut juga terjadi di Rejang Lebong, Bengkulu. Seorang pria diserang istrinya dengan senjata tajam hingga tewas mengenaskan. Warga berkrumun menyaksikan olah tempat kejadian perkara di depan sebuah pondok perkebunan di Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu hari Kamis. Di tempat itulah, seorang pria bernama Wandra Hafiz tewas dibacok istrinya. Dari penelitian sementara polisi, pasangan suami istri itu kerap terlibat cekcok. Bahkan tetangganya sempat melihat istri korban memegang sebelah barang sesaat korban ditemukan dengan penuh luka. Hasil pemeriksaan sementara kami berasal saksi-saksi memang suami istri ini sering ribut dan cekcok mulut seperti itu. Dan mereka sudah berpisah, pisah ranjang lah, itu selama 2 bulan. Keterangan saya kasih di lapangan. Jenasa korban saat ini telah dibawa ke rumah sakit umum daerah Rejang Lebong guna jalanin autopsi. Sementara istri yang diduga alami depresi diamankan polisi guna mengungkap motif pembunuhan. Feri Susanto melaporkan dari Rejang Lebong, Bengkulu.